Selamat data, kali ini kita akan melakukan lab packet transfer lagi disini kita akan skenario nya akan melakukan troubleshooting ether channel objektifnya dari lab kali ini, yang pertama yaitu kita akan melakukan pengecekan physical layer dan mengkoreksi switch port mode masalah switch port mode, disini kita lihat fisika layernya ada masalah terus ada port mode dari salah satu ether channel itu bermasalah kemudian yang kedua kita akan melakukan identifikasi dan melakukan pengkoreksian untuk port channel yang tidak sesuai dengan dokumentasi yang ada di tabel ini terus kemudian kita akan mengidentifikasi dan mengkoreksi port dan mengecek protokol masalah protokol yang ada di port channel yang ini, tidak masalah isu lah terus backgroundnya, kita sebagai junior teknisi itu baru saja mengkonfigurasi 4 switch nah ternyata user itu komplain karena networknya sangat lambat kita disuruh untuk menginvestigasi ada masalah apakah di jaringan tersebut disini sudah ada 2 tabel, yang pertama itu port channel tabel yang terdiri dari channel group itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 disini ada anggota portnya untuk masing-masing switch dan protokol yang digunakan untuk masing-masing channel group terus di tabel selanjutnya ada device tabel device tabel ini berisi tentang list perangkat S1, S2, S3, dan S4 terus berisi juga channel group yang ini jadi S1 dia memiliki channel group apa saja 1, 3, 5, terus portnya itu menggunakan port apa saja untuk group 1, 3, dan 5 nah oke, berdasarkan port channel tabel dan device tabel disini kita akan melakukan troubleshooting pokoknya semua konfigurasi ether channelnya itu harus sesuai dengan port channel sesuai dengan dokumentasi, sesuai dengan port channel tabel disini nah, part yang pertama kita akan melakukan pengecekan physical layer dan mengkoreksi switch port mode issue jadi katanya ada masalah physical layer dan kemudian kita akan mengkoreksi masalah pada switch port mode nah, angka pertama kita lihat ke akses port ketika kita melihat ke akses port ketika ada 2 port yang redundant antar switch, contohnya S2 dan S4 yaitu dia menggunakan gigabit internet 02 dan 01 untuk ke masing-masing switch 4 nah, spanning tree itu bakal muncul bakal muncul untuk mencegah looping nah, tapi kalau misalnya tidak menggunakan ether channel itu hanya satu port yang didisable contohnya S2, S4 itu kalau masih belum dikonfigurasi ether channel spanning tree hanya memblok satu port contohnya gigabit internet 02 tapi, kalau kita sudah melakukan konfigurasi ether channel yaitu physical portnya digabung menjadi port channel contohnya disini disini, ya coba disini aja ya S2 dan S4 jika sudah digabung menjadi ether channel bukan salah satu port yang bakal didisable oleh port channel untuk spanning tree tapi, kedua-duanya contoh disini disini kan sudah dikonfigurasi port channel nah, untuk spanning tree dia akan melakukan blocking ke dua-dua port ini gigabit internet 02 dan 01 karena ini masih dalam satu logical switch eh, satu logical port dia melihatnya cuma satu logical dia tidak melihatnya tidak dua port maka akhirnya dia bakal nge-block atau nge-forward dua-duanya tidak mungkin dia nge-block salah satu nah, itu untuk access port nah, sekarang kita lihat di dalam topologi ini berdasarkan teori yang tadi harusnya, kalau misalnya dia spanning tree nya konfigurasi port channel nya benar itu kedua kabel kedua physical port ini itu dua-duanya pasti hijau atau kuning dua-duanya pasti hijau itu untuk menandakan dia up atau kuning dia untuk menandakan down atau spanning tree nya itu block state kalau kita lihat disini ini ada masalah di switch 3 dia port gigabit internet 01 nya up tapi 02 nya down harusnya ini tidak boleh kalau di ethernet itu ini salah satu ini harus dua-duanya hijau atau kuning coba kita lihat dulu ada kita cek konfigurasinya untuk S3 kita cek-cek konfigurasi ether channel nya so ether channel summary oke oke disini ada tiga channel group yang pertama 146 untuk S3 tapi disini harusnya menggunakan protokol LACP LACP itu open standard protokol kita lihat keanggotaan port nya untuk masing-masing channel group satu itu GI 01 dan 02 bener yang port channel group 4 FA 0 23 sama 24 bener yang grup 6 FA 0 2 1 sama 22 bener oke disini kita ada masalah pertama yaitu protokol nya itu gak sesuai dengan dokumentasi harusnya menggunakan LACP kalau kita lihat ke masing-masing perangkat contoh S1 nah disini dia menggunakan LACP yang port nya L1 makanya ini down statusnya down ini D D artinya down sekarang kita coba perbaiki dia yang switch 3 dulu caranya kita bisa ke interface range masuk ke masing-masing interface dulu range GI 01 sampai 2 di 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 shoot down dulu shoot down terus no channel channel group 1 sesuai sama yang ini no channel group 1 1 oke nah disini terus kita coba ketikin show channel summary nah disini eh untuk channel group 1 itu keangkotaan port nya udah gak ada tapi kita harus tetap menghapus channel group nya interface channel group nya caranya itu no interface port channel 1 oke kalau kita lihat lagi oke oke ini gak ada port channel 1 nya udah gak ada cara kedua mungkin kita coba dulu aja harusnya kita bisa langsung menghapus interface port channel nya port channel 4 oke kalau kita coba lihat oke 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 bisa berarti untuk menghapus port channel bisa langsung dihapus aja si port channel group nya dengan perintah no interface port channel 6 oke disini udah ada disini masuk langkah sekarang kosong disini kosong nah sekarang langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch 3 agar sesuai dengan dokumentasi dan biar up karena port channel 1 itu menggunakan LACP 6 menggunakan LACP juga port channel 4 juga menggunakan LACP kita coba konfigurasi interface range kino 1 sampai 2 itu shoot down terus channel terus group 1 mode nya aktif untuk LACP terus kemudian no shut down oke terus kita ke interface range 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 eva 0 2 3 sampai 2 4 sub down dulu terus habis itu kita konfigurasi channel group nya channel group 4 mode nya aktif shift yaitu di no shut down oke sudah terus channel group yang 6 itu eva 21 sampai 2 2 atau 1 sampai 2 1 2 kita shoot down dulu terus channel group channel group group mode 6 mode aktif terus no shut down habis itu kita coba lihat show ether channel summary nah disini udah ada konfigurasinya kita sudah melakukan konfigurasi untuk masing masing port channel 146 anggota port nya sudah benar sudah sesuai protokol nya juga sudah ACP terus kita lihat port mode nya port mode nya harusnya semua terang mode so interface terang disini masih port 1 dan port 6 yang terang berarti ada masalah di port channel yang keempat oke port channel yang keempat kita coba lihat port channel yang keempat kita show enter channel summary port channel 4 dia statusnya down down kita gak tahu kenapa kita coba lihat ke sisi yang lainnya itu port channel 4 itu di S4 FA 23 dan 24 oke benar sekarang kita ke switch 4 buat ngeceknya dulu oke kita ke CLI terus terus ini show enter channel summary kita coba lihat oke disini ada masalah ini port channel 4 channel group 4 harusnya ini anggota group nya ada 4 berarti ada masalah berarti ini mungkin penyebab masalahnya kenapa interface terang di port channel 4 itu gak gak jalan coba lihat di switch 4 harusnya harusnya kita coba lihat switch 4 itu 245 benar terus keanggotaannya GI 01 dan 02 benar untuk yang kedua yang keempat oh ini salah harusnya F1 0 0 23 dan 24 yang kelima itu 21 sama 22 nah kita coba konfigurasi ulang berarti kita hapus dulu ether channel nya interface channel group nya no interface channel no interface channel per channel 4 dan 5 kita coba kita coba channel summary disini cuman 1 sekarang kita konfigurasi ulang untuk yang sheet 4 untuk masing masing port channel nya interface yang ini ya channel group 4 interface range eva 0 23 sampai 24 shoot down channel group 4 mode aktif oke terus interface range eva 0 21 sampai 22 itu shoot down dulu channel group mode eh channel group nya 5 mode nya aktif terus di no shut down no shut down terus kita ke entah tadi 23 sama 24 nya belum di aktifin interface nya no shut down ether channel summary oke disini sudah terkonfigurasi ada 2 4 dan 5 sudah sesuai kita coba lihat show interface terang oke port 2 4 5 udah terang mode nya terang terus ke switch switch 3 switch 3 dulu show interface terang oke disini sudah jalan 1 4 6 tidak jalan nah berarti yang part 1 ini sudah benar kayaknya part 1 sudah benar oke tapi disini kompletion nya masih 82% katanya kita coba lihat lagi ini switch 3 switch 4 itu masing masingnya sudah up semua ether channel nya kalau kita lihat ya sudah S S2 layer 2 terus sudah up untuk game 4 untuk game 4 show channel summary channel summary terus sudah switch layer 2 terus sudah up juga oke sudah benar ini kita coba cek yang switch 2 channel summary kita coba lihat di dokumentasi untuk switch yang kedua oke switch yang kedua itu ada 2 3 6 channel grup nya anggota grup nya yaitu GI01 sama 2 bener terus pas ethernet 23 dan 24 bener terus pas ethernet 21 dan 22 sudah benar sudah up kita show interface trunk untuk ngecek apa sudah punya mode trunk oh belum ini belum ada mode trunk nya harusnya ini masing-masing ini ada di konfigurasi masing-masing ether channel yang 246 itu 236 itu port aksesnya itu mode trunk kita ubah dulu bestfire support channel 2 switch port mode trunk terus interface terus coba kita sudah lihat terus interface trunk oke sudah port 2 sudah coba port yang lain berarti port 3 ya port channel 3 3 terus port mode trunk oke sekarang port channel group 6 interface port channel 6 interface port channel 6 switch port mode trunk so interface show ether channel summary coba cek oke disini sudah benar ether channel summary nya terus kita coba lihat show interface trunk nya report 2 3 6 semuanya sudah menggunakan interface trunk mode trunk sudah terus s1 coba lihat summary ini mode mode switching layar 2 layar 2 state nya up terus show interface terang oke port 1 3 5 itu sudah 1 3 5 oke sudah sudah semua switch nya sepertinya sudah konfigurasi nya sudah benar kita coba lihat completation nya oke sudah completation nya sudah 100% berarti untuk konfigurasi nya sudah benar semua jadi kalau kita summary kan kalau kita coba summary kan itu ada masalah pertama di switch 1 switch 1 itu masalahnya protokol menggunakan selanjutnya ada di switch 2 eh switch 4 anggotaan channel group tidak sesuai dengan dokumentasi maka harus dibuat ulang header channel group nya terus yang ketiga yang switch 2 itu masalahnya masing masing header channel belum di konfigurasi switch mode terang oke ini sih secara garis besarnya oke nanti di coba aja kalau ada masalah tinggal buka lagi videonya terima kasih untuk lab ether channel cukup cukup sekian untuk troubleshooting ether channel cukup sekian saya akhiri se wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima terima